Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Dan kali ini aku bakalan Nge-review lagi film Ini film sudah lama Rilis tahun 2017 Yaitu judulnya The Burma Konspirasi Gak baru lama-lama Gimana kisahnya, tetep pantangin Terus channel ini dan jangan lupa Kalian sediain cemilan, oke? Terima kasih telah menonton The Burma Konspirasi Merupakan film basutan sutradara Bernama Jerome Sell Yang dibintangi oleh Tomer Silly Diangkat dari sebuah buku komik Dari Belgia berjudul Lergo Wins Film ini mengisahkan Seorang anak miliarder bernama Lergo Yang tidak suka dengan tindakan Ayahnya yang bernama Neryo Wins Dia mengira berkonspirasi dengan Seorang jenderal koruk di Burma Demi untuk menguasai sebuah tambang nikel Lergo mencoba menelusuri ke Burma Untuk mencari kebenarannya Dan disana dia bertemu dengan Seorang gadis bernama Mulani Dan kemudian menjadi istrinya Pada awal film ini Diceritakan bahwa Lergo adalah Pewaris tahta perusahaan Multinasional Dia pergi ke Burma Untuk menyelidiki bisnis ayahnya Selama 3 bulan menetap di desa Karen Dia bertemu dengan seorang gadis Bernama Mulani Namun hubungan mereka Tidak disukai oleh pimpinan Kelompok yang bernama Kacang Kelompok ini merupakan kelompok Yang menentang kebijakan Seorang jenderal korup Karena mau menjual tanah Tumpah darah mereka Suatu ketika Datanglah seorang sopir Yang bernama Simon Dia datang dengan Membawa penduduk desa tersebut Dengan surat izin dari jenderal Namun mereka marah Dan curiga bahwa Simon adalah mata-mata Dari jenderal korup Yang akhirnya Membuat Simon disiksa Melihat perlakuan Kacang Terhadap Simon Lergo tak terima Dan membela Simon Sehingga pertarungan pun terjadi Dengan berakhir Pisau Kacang menancap Di perutnya sendiri Namun tak membuat Kacang tewas Setelah kejadian itu Melanie meminta Lergo Untuk pergi meninggalkan desa Karena takut Kacang akan membalas Akhirnya Lergo pun pergi Dengan membebaskan Simon yang masih disiksa Kabar kematian Naryo Wins Atau ayah Lergo Terdengar sampai di telinganya Sehingga dia kembali Ke negaranya Sebagai pewaris perusahaan Sebagai pewaris perusahaan ternama Tentunya Lergo banyak sekali musuh Salah satu musuh saingan bisnisnya Adalah Nazatkov Dia menguasai seluruh polisi Dan militer di negaranya Dan berupaya untuk membunuh Lergo Kejar-kejaran pun terjadi Sehingga Lergo diselamatkan Oleh tentara bayaran Terima kasih telah menonton Mengetahui begitu besar musuhnya Lergo meminta nasihat sahabat karib Ayahnya yang bernama Alexander Zhang Alexander Zhang juga merupakan Presiden Yayasan Naryo Wins Setelah percakapan Lergo Mengambil keputusan Untuk menjual saham perusahaan tersebut Dunia keuangan telah dikejutkan Karena seluruh hasil penjualannya Uangnya akan disumbangkan Ke Yayasan milik Alexander Zhang Dengan adanya kabar tersebut Ternyata mencuri perhatian Diana Yang merupakan seorang jaksa Yang mencurigai adanya kejanggalan Dengan rencana penjualan tersebut Transaksi pun terjadi Yang dilakukan di tengah perairan Hong Kong Namun di tengah perjalanan Polisi datang untuk menangkap Lergo Lergo diminta menemui Diana Seorang jaksa mahkamah internasional Dia diminta bertanggung jawab Atas pembantaian yang dilakukan Oleh jeneral korup di Burma Tiga tahun silam Karena Diana menemukan rekening Mencurigakan di Bank Swiss Atas nama Pandora Yang membiayai operasi Pembantaian tersebut Rekening tersebut diduga Milik Nario Wins Ayah dari Lergo Dan Lergo sendiri Diduga menjadi kaki tangan Ayahnya Karena pernah menetap di Burma Dan pergi dari Burma Tepat setelah pembantaian itu terjadi Tak lama kemudian Lergo pun ditangkap Namun Diana tak memiliki bukti kuat Atas keterkaitan Lergo Tapi memiliki saksi Seorang wanita yang tak lain adalah Mulani Perempuan yang selama ini Lergo cari Mulani membenarkan keterlibatan Lergo Di pembantaian Burma Tiga tahun silam Largo marah Mengapa Mulani mengatakan kebohongan demikian Sampai akhirnya Menemukan secuil kertas Bertuliskan maaf dari saku celananya Largo curiga Ada sesuatu hal buruk Yang disemunyikan oleh Mulani Dan Largo pun kabur dari polisi Untuk mencari keberadaan Melanie Hal pertama yang dilakukan Largo Adalah mencari markas jenderal Burma Namun di tengah perjalanan Menuju markas jenderal Largo dihadang oleh kacang CS Tapi Largo bisa menjelaskan hal sesungguhnya Dan akhirnya mereka bekerja sama Untuk membebaskan Melanie Hmm Then why did you live Terima kasih telah menonton Mengapa Melanie berbohong di depan jaksa alias Diana pun terjawab Ternyata demi untuk menyelamatkan anaknya yang ditawan oleh sang general Sang general meminta uang tebusan demi keselamatan sang anak Largo pun mentransfer melalui rekening atas nama Pandora Setelah menerima uang sang general pergi meninggalkan markasnya Namun naas ketika di atas pesawat sang general dibunuh oleh tentara bayaran Nazatkov Di sisi lain ada anak buah Largo yang diutus untuk mencari keberadaan Simon Simon adalah teman yang ia selamatkan saat di rumah yang mengetahui hal apa yang terjadi Setelah bertemu Simon menjelaskan bahwa ia pernah menjadi sopir seseorang bernama Thomas Yang bekerja kepada ayah Largo Suatu malam Simon tak sengaja mendengar percakapan Thomas via telepon Thomas meminta kepada ayah Largo untuk segera mentransfer pembebasan tambang kepada sang general Namun ayah Largo menerlapnya Sang general marah karena sudah dua hari Thomas tak juga memberi uang kepada general Akhirnya general pun menghabisi Thomas serta pembantaian di rumah pun terjadi Setelah selesai mendengarkan cerita Simon Tak lama kemudian datanglah pembunuh bayaran utusan Nazatkov untuk menghabisi Largo Agar bisa menguasai perusahaan Largo secara paksa Sehingga mengagipatkan tewasnya Melanie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Alexander Zhang yang merupakan pemilik yayasan yang akan diberi sumbangan oleh Largo Yang ternyata tak lain adalah ayah dari Thomas yang mati dibunuh oleh General Burma Karena ayah Largo tidak mau membayar pembebasan tambang nikel di Burma Alexander Zhang akhirnya bales dendam atas kematian anaknya dan dia mencoba membunuh Largo dan Diana Namun sayang usahanya gagal setelah Simon mengetahui dan datang menolong Largo Akhir cerita yang sangat tragis guys Oh iya buat kalian jangan lupa dukung terus channel ini dengan like comment subscribe dan share channel ini Dan kalian bisa kasih rekomendasi film lewat kolom komentar di bawah